Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Java channel channel yang membahas tentang segala macam tutorial yang ada di sekitar kita baik tentang YouTube Facebook Android tiktok dan lain-lain kali ini saya akan membahas tentang seputar YouTube yaitu cara menyalin link deskripsi atau menyalin deskripsi orang lain di video YouTube caranya gimana Mari kita simak tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu untuk channel ini biar channel ini makin berkembang dan semangat untuk upload video tutorial lainnya kita contohkan link buat deskripsi seperti ini nah ini kalau kita tekan maka tidak akan tampil salin atau berwarna biru jadi caranya yaitu kita harus salin dulu untuk linknya kita contohkan seperti ini videonya Adlina kita contoh buat kayak ini linknya kita salin dulu kita salin dulu linknya itu ada gambar panah cara menyalinnya nah itu nah ini gambar panah kalian tekan terus salin link setelah itu kalian keluar langsung menuju ke browser kita contohkan untuk browsernya browsernya yaitu browser uc browser apakah bisa ini usi browser kalau nanti tidak bisa kita coba browser lainnya ini yang versi HP ternyata untuk usi browser sulit tidak bisa kita coba untuk browser Google Chrome tidak muncul tulisan tempel kalau bisa biasanya keluar tulisan tempel ini tidak bisa kita coba untuk aplikasi Google Chrome aja kita contohkan yang mungkin banyak deskripsinya nah seperti ini nah ini untuk deskripsinya panjang kita akan menyalin semua kita salin dulu linknya setelah itu ke browser Chrome langsung kita tempel untuk linknya nanti setelah kita tempel menuju ke videonya setelah itu kita lihat deskripsinya lagi kita lihat deskripsinya kita coba untuk salin kita tekan untuk tulisan deskripsinya nah itu sudah muncul untuk berwarna biru ini bisa untuk disalin jadi kalian tidak usah menulis panjang kalian bisa langsung salin aja tapi disesuaikan dengan temanya tema video kalian kalau tema ini tentang pernikahan kalian juga bisa salin video kalian tentang pernikahan kalau nanti temanya tutorial kalian salin link apa deskripsinya pernikahan maka untuk deskripsinya tidak nyambung jadi disesuaikan aja kita coba simpan di catatan kita contohkan untuk catatan seperti ini nah ini kita cari dulu tempatnya buat menaruh deskripsi biar tidak hilang kita coba tempel nah ini sudah bisa jadi untuk caranya seperti itu selamat menikmati